Juga di jaringan Radio El Sinta yang tersebar di beberapa daerah Tentunya, Anda juga bisa berinteraksi secara langsung Lalu telepon di 021-586-9000 Tepun SMS dan WhatsApp di 081-1806543 Selain juga melalui Twitter El Sinta Nah, masa kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Memang akan berlangsung sebentar lagi Yang perlu disampaikan, yaitu akan dimulai Nantinya pada tanggal 23 September 2018 Dan akan berakhir nanti di 13 April 2019 Namun demikian, persoalan penetapan bakal caleg Menjadi calon legislatif dari mantan narapidana korupsi Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Melani Ini menimbulkan permasalahan Karena menemui hambatan belum diselesaikan atau belum ditetapkan Karena adanya gugatan-gugatan yang dilakukan oleh mereka-mereka Bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi Setidaknya ada sekitar 38 mantan narapidana korupsi Yang diloloskan oleh Badan Penawas Pemilu Sebagai bakal calon legislatif Meskipun melalui peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Terutama mengenai pasal 4 ayat 3 Dalam peraturan KPU tersebut Dilarang mantan narapidana korupsi menjadi calon wakil rakyat Namun Mbak Waslu bersikap sebaliknya Dan ini tentunya menimbulkan perbedaan Yang harus segera diselesaikan Lalu bagaimana kira-kira KPU Provinsi DKI Jakarta Menindaklanjuti hal ini Kami sudah bersama dengan Ketua KPU DKI Jakarta Ibu Betty F1 Idrus Ibu, tadi saya sudah sampaikan latar belakangnya Tentu ini terus bergulir Bahkan sampai dilaporkan ke Polda Metro Jaya Kemudian ada proses yang berjalan juga gugatan di Mahkamah Agung Hari ini bahkan saya sempat membaca di beberapa media Dilaporkan kembali ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Karena putusan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Harusnya 3 hari dilakukan oleh KPU Jakarta Tapi tidak dilakukan Hari ini dilaporkan kembali Oleh pengacaranya Pak M. Taufik dari Gerindra Bagaimana, Bu Betty? Ya, seharusnya dipahami bahwa Secara struktural bekerja Menurut ketentuan undang-undang Menurut ketentuan yang berlaku Bahwa KPURI itu adalah regulator Untuk dipahami, dilaksanakan, diselenggarakan oleh KPU se-Indonesia Dari Sampai Merauke Jadi KPURI membuat regulator Dimana sudah terbit PKPU 20 tahun 2018 Cara penerbitan-penerbitan KPURI sendiri pun Sebenarnya sudah melalui proses sesuai dengan peraturan perutangan Sampai kemudian sudah diundangkan Menurut undang-undang 12 tahun 2011 Kami ini hanya sebagai eksekutor Terkait dengan penyelenggara teknis di tingkatan provinsi Termasuk terkait dengan pencalonan Dari 16 partai politik Yang datang ke kantor KPURI Jakarta Semuanya kami nyatakan memenuhi suara Karena sudah memenuhi dokumen Menyerahkan dokumen Form B, B1, B2, dan B3 Ini publik harus tahu Kenapa? Kami di Form B3 Sebagai pengecawan tahan yang ada di Pasal 4 PKPU 20 Disebutkan disitu Bahwa secara eksplisif jelas Bahwa dalam partai integritas disebutkan Ditanggah tangani oleh ketua umum Dan sekretaris partai politik tingkat DPW Dalam proses seleksi bakal calon Partai politik menjamin seluruh bakal calon Anggota DPRD Provinsi Yang diajukan kepada kami KPU Provinsi Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi Untuk tidak melakukan tindakan KKN Atau melakukan pelanggaran hukum Nama-nama yang dicantumkan dalam formulir model B1 Sebagai syarat pencalonan Bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba Kejahatan seksual terhadap anak Dan atau korupsi Jika ya Jika melanggar hal-hal yang sudah ditentukan Dalam partai integritas Maka partai politik itu bersedia dikenakan Sanksi administrasi Apa sanksi administrasinya? Yaitu pembatalan bakal calon yang diajukan Atau bahkan bakal calon yang tercantum dalam daftar calon Atau bahkan ketika dia sudah terpilih Ditanda tangan di data sematerai Tentu kami sebagai eksekutor di lapangan Terhadap PKPU yang sudah diundangkan Harus kami taati dan kami patuhi Oleh karena itu kami berkesimpulan Bahwa Pak M. Tovik tidak dapat meneruskan pencalonannya Karena setelah kami baca form BB-BB1 Yang disampaikan oleh si calon Beliau menyertakan putusan pengadilan Dari kepala lapas Dari media masa Dan bentuk iklan yang disampaikan Bahwa beliau adalah mantan napi Disitu jelas bahwa beliau adalah eks-napi koruptor Oleh karena dengan segala permohonan Permohonan maaf ya Mau tidak mau, suka tidak suka ya Kami mentenskan yang bersangkutan Tidak memiliki syarat Untuk menjadi calon yang akan diajukan Dalam DCT Bahkan DCS kemarin Dalam daftar calon sekitar Bahwa kemudian itu yang menyimpulkan Yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan Nah, terkait dengan putusan Mbak Waslu Yang sudah keluar Yang menyatakan berbeda Bahwa resangkutan harus masuk Dalam daftar calon sementara Kami juga punya ketentuan yang harus dipatuhi Karena kami eksekutor mas Kami ini eksekutor Kami itu bukan regulator Yang membuat peraturan perundang-undangan Bahkan ketentuan teknis Karena jelas Undang-Undang 7 2017 Merebutkan bahwa subuh provinsi Berkewajiban melaksanakan Segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Atau menjalankan putusan lain Yang diminta oleh KPU RI sebagai regulator Nah, dalam lindak lanjut di putusan Bawaslu terkait dengan yang bersangkutan Harus masuk kembali Kedalam DCS KPU RI sudah mengeluarkan Surat 991 Yang menyatakan bahwa Untuk pelaksanaan putusan Bawaslu Mengenai mantan terpidana korupsi Itu dijelaskan Bahwa kami harus tetap Memedomani ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Sampai kapan? Karena KPU RI menganggap Bahwa PKPU 20 ini masih hidup Masih ada Dan memang masih ada Dan memang masih asis Karena sampai ada putusan Yang berkekuatan hukum tetap Yang menyatakan PKPU bertentangan Dengan Undang-Undang 7 Tentang Pengilihan Umum Oleh karenanya Ketua KPU RI meminta kepada kami Melakukan penundaan Terhadap pelaksanaan putusan Bawaslu Sampai dengan keluarnya Putusan uji materi Makamah Agung Terhadap peraturan KPU yang sudah keluar Jadi itu yang kami pahami Itu yang kami patuhi Dan sejauh ini kami masih meyakini Diri kami Kami bekerja sudah sesuai Dengan ketentuan peraturan perundangan Masih pada akhirnya Tadi saya sampaikan di awal Ini berujung pada proses hukum selanjutnya Dilaporkan kepada pihak polisian Poliometro Jaya Itu konsolkensi dari pekerjaan Tapi kami yakini Kami bekerja sudah sesuai Dengan ketentuan Jika pun ada Nanti kita melihat Situasinya Jauh berarti Ada potensi nantinya Gugatan di EMA Tentu akan Dikeluarkan juga putusannya Entah itu nanti Mengabulkan Dari penggugat Justru tergugat Yang dibenarkan Ini tentu juga Akan berimbas Pada proses Pemilu nantinya Sudah siap Dan bagaimana Nantinya mengenai hal itu Karena berpotensi Artinya Kalau Narapidana Mantan narapidana koruptor itu Diizinkan Untuk masuk Menjadi anggota Legislatif Artinya kan ada proses lagi Yang harus berjalan Dari awal Sepertinya Seperti itu Bagaimana Jadi Kami banyak Meyakini Mas Ini terjadi Tadi tidak Menjadi 38 milah Akhirnya Dan 43 Yang saya dengar Mana lebih banyak Jadi Tetap Ketentuan kami Mereview pada PKPU 20 Surat RR 991 Melua Kemudian Ada putusan Mahkamah Agung Berkata lain Tentu kami Sebagai penyelenggara Sekali lagi Kami ini Ekseputor Tidak dapat Menilai putusannya Benar atau tidak Tentu nanti Akan ada Ketetuan Lebih lanjut Terhadap Cara kami Mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Kalau nanti keluar Entah kapan Kami tidak tahu Kami juga Nantinya Kami akan keluar Surat Lagi dari KPWR Terkait dengan Bagaimana Cara kami Melindak lanjut Keputusan MA Sekarang ada Di depan mata Karena PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Masih ada Itu dulu Yang dijalani Sambil menunggu Nanti putusan MA Dan instruksi Dari KPWR Itu instruksi KPWR Kepada kami Seluruh Nantinya Apakah Dalam hal ini KPU DKI Jakarta Juga berharap Agar MA Bisa segera Mutuskan Agar tidak Muncul Polemik Seperti ini Semua pihak Tentu berharap Apalagi Cinta jelas Dalam Pertanyaan 1991 Eksekusi Terhadap Peransanaan Putusan Bawas Mengenai Mantan Terpedana Korupsi Kita tunggu Putusan Uji Materi PKPU 20 Berhadap Untuk Dari Dengan Bawas Dari Jakarta Apakah Setelah Kemarin Adanya Putusan Pernah Melakukan Dialog Bahkan Juga Dengan Pak Taufik Kami Rasa Tidak Kami Bersurat Kepada Lai Persamputan Bahwa Cara Kami Mengeksekusi Putusan Anda Berdasar Pada Surat 991 Kami Harus Menunda Sebagai Surat 991 Menyebutkan Oke Nanti Kita Akan Bahas Ada Berapa Sebenarnya Bakal Caleg Yang Kemarin Ini Mendaftar Yang Melalui DKI Jakarta Mantan Api Korupsi Yang Coba Untuk Masuk Menjadi Bakal Caleg Dari Provinsi Jakarta Entah Yaitu DPD 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 Dan seterusnya Nanti kita akan buka Dan untuk Anda Pendingan Yang ingin Berinteraksi secara langsung Ini masih Menjadi polemik Karena KPU Pusat Melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Memuat larangan Mantan Arabidana Korupsi Jadi calon Wakil Rakyat Ini Diharapkan Nantinya Bisa Membuat Pemilu Kedepannya Jauh lebih Berintegritas Karena Diharapkan Para Calon Ataupun Anggota Legislatif Yang terpilih Atau dipilih Oleh masyarakat Mereka yang memiliki Integritas Dan Benar-benar Memerangi Korupsi Karena Mereka tidak pernah Tersangkut Kasus korupsi Bagaimana pandangan Anda Menenai hal itu Namun Di satu sisi Juga Muncul Perbedaan Karena Justru Bawaslu Juga menanggapinya Berbeda Ternyata Mantan Napi Korupsi ini Dinyatakan Juga Masih memiliki hak Untuk dipilih Oleh masyarakat Anda yang memiliki Peranan Tentunya juga Perlu berkomentar Bisa bergabung Melalui telepon Di 021-586-9000 Ataupun SFS dan Whatsapp Di 081-1806-5643 Kita jeda Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Yang lain ada berarti Ada Satu tiket Dari Oh cuma adik Yang daftar Ada dua Lampai Yang daftar Ada dua Lampai Ada apa Lampai Maksudnya Lampai 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 Exospen KDK telah berpengalaman sejak 1909 dan merupakan global exospen pertama di Jepang. Hemat listrik, suara motor yang halus, dan dilengkapi juga dengan thermal fuse atau sitring pengaman panas untuk keamanan listrik di rumah Anda. Dan semua perundukan KDK telah lulus sertifikasi S&I dari lembaga S&I yang terpercaya. KDK, solution clear vtf system. Ingin tahu lebih banyak tentang pembangunan transportasi, infrastruktur, dan parwisata? Dapatkan infonya dalam Indutrans Expo 2018, Termal 17 dan 18 September 2018 di Assembly Hall CCC Senayan, Jakarta. Kunjungi Indutrans Expo 2018 dengan tema Meningkatkan pelayanan publik dan sineki konektivitas dalam memberikan penyamanan di era digitalisasi Jangan lupa untuk menghubungkan hubungan nasional diselenggadakan oleh Kementerian Perhubungan Publik Indonesia. Selain Expo, ada berbahaya yang diberikan hal-hal primat festival BNK setiap hari hari. Ketik berbahaya transportasi, toksu transportasi, presentasi produk, kibunan artis, serta dokter. Terima kasih. 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 Bu Beti. Terima kasih. 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 Jangan dibuat seperti ini, KPU jangan membuat aturan seperti itu, karena meluangkan bahwa para ex yang pernah melakukan kejahatan itu, belum tentu melakukan kejahatan itu, itu ini yang penting dibertingin. Tapi menurut saya kita buat sebenarnya, kalau orang yang tidak kira-kira sudah turun, satu lagi orang yang tidak pernah melakukan gitu loh. Jadi karena, karena itu beberapa leturan statement executive team buat mereka jadi berani, jadi itu dua luar matah lah. Satu bahwa kamu tidak membeli, tidak setuju terhadap keputusan KPU. Halo, kalau kami menyimak Pak, kami sedang menunggu Pak Wahyu yang mengatakan apa-apa tadi? Iya, jadi kita penyakit bersuka, betul, atau waktu menyetujui bahwa kita menyetujui aturan yang dibuat bahwa para nabi untuk dicawangkan lagi sebagian kota dewan, satu sisi Pak Pak Ibu itu benar-benar, apa namanya, bersukupku untuk membuat aturan itu tetap dilakukan. Baik, terima kasih Pak Wahyu ya. Masalah kedua, kepecah juga dalam sesuatu yang menyetujui. Oke, Pak Wahyu agak putus-putus di akhir, saya akhiri saja. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Kami kira Bu Beti juga sudah cukup menangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Wahyu tadi ya. Iya. Langsung ditanggapi? Oke, terkait dengan benar atau tidak, salah atau benar, begitu ya, terhadap ketentuan yang sudah ada, yang sudah diundangkan, nyatanya PKPU 20 itu sudah diundangkan dalam Berita Negara 320 dan itu sudah diundangkan. Ketika sudah diundangkan, keyakinan kami semua dalam Undang-Undang 2012-2011 juga disebutkan, itu mengikat semua pihak. Ketika mengikat semua pihak, terlepas benar atau tidak, salah atau tidak, kalau ingin digugat dalam Undang-Undang 7 jelas disebutkan. Penggugat, ingin menggugatnya adalah dalam ranah Mahkamah Agung, karena jelas juga dalam Undang-Undang yang dimaksud bahwa ketika dianggap peraturan di bawah Undang-Undang berbeda atau tidak sama, atau tidak sejalan dengan Undang-Undang diatasnya, maka pintu keluarnya adalah di Mahkamah Agung. Ada jalurnya, ada jalurnya. Jadi, seharusnya itu mengikat semua pihak, karena sudah diundangkan, kita menghormati semua ketentuan yang sudah keluar dari lembaga negara, karena semua kan sudah dalam proses, semua sudah diuji publik, Undang-Undang ini sudah akhir dan sudah diundangkan, maka mau tidak mau suka tidak suka mengikat semua pihak, termasuk kami penyelenggaraan di tingkatan COVID-19 DKI Jakarta. Jadi, dan ditegaskan kembali oleh Pak Arief Budiman, Ketua KPURI, bahwa tetap yakini PKP U20, dan ketika menindaklanjuti putusan belas dan berkata lain, tunggu sampai dengan putusan MA mengatakan lain terhadap... Berkentangan atau tidak dengan Undang-Undang yang ada diatasnya, karena sudah meningkat semua, harusnya PKP U20 dipandang demikian. Oke, ini permasalahan yang sedang dihadapi, yang dihadapi oleh KPU DKI Jakarta, tapi juga KPU URI, dan permasalahan yang juga biasanya muncul, ini kerap kali juga menjadi rugatan dari partai politik, adalah DPT ganda. Biasanya ada masukan-masukan dari partai politik juga berkenaan dengan hal ini. Kalau yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, sejauh ini bagaimana, Bu Bebi, mengenai DPT ganda tersebut, dan masukan-masukan dari partai politik? Ya, daftar pemilik kita, Mas Beri, itu tidak ujuk-ujuk tersedia, karena dia melalui proses yang sangat panjang, prosesnya pun sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi, ketika kami menerima form A, yaitu form berisikan listing nama-nama penduduk kita, disertai dengan NIK dan NKK-nya, dari KPU DKI, karena KPU DKI yang menerima data dari Dirjen Dutcapil dan disinkronisasi, kami menerima itu dan kemudian melakukan coklit pencocokan dan penelitian, di setiap rumah-rumah, di setiap warga negara yang tinggal di DKI Jakarta. Perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Mas Beri, sekarang itu harus de jure, de jure itu artinya kami mendaftarkan pemilik sesuai dengan alamat yang ada, yang tertera di IKTP-nya, harus KTP elektronik. Kalau yang dulu, masih dibuka kesempatan, kalau masyarakat tidak tinggal sesuai dengan alamat yang ada di IKTP, diberi kesempatan, Anda menggunakan hak ini di mana, de facto? Boleh nggak? Boleh. Dan itu tentu ketentuan dasar hukumnya berbeda. Kalau sekarang jelas, dalam Undang-Undang 7-2017, kita mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat IKTP-nya. Nah, masyarakat DKI Jakarta ini kan banyak yang kontraktor nih, Mas. Kontraktor itu dalam artian kontra pindah dari A ke B, B ke C gitu ya, tidak disertai dengan dokumen kepindahan ke pendudukannya. Nah, ini yang kemudian kita usahakan, kita coklit sedemikian lupa, dan kemudian kita keluarkan produk yang disebut dengan daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara yang dikeluarkan itu bottom-up dari kelurahan, kecamatan, ditetapkan di tingkatan kabar kota, lalu direkat di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jadi, sifat kami di provinsi hanya merekapitulasi dari bottom-up tadi. Nah, di tingkat kelurahan itu juga didatangi oleh partai politik dan panwas tingkat kelurahan. Dilakukan pleno juga secara terbuka, dicek sama-sama, karena mereka lah yang paling lengket, yang paling dekat dengan masyarakat yang ada di sekitaran kita. Tingkatan PPS kalau di KPU namanya. Ketika dilakukan penjumlahan di tiap rumah-rumah di tingkat kelurahan, direkap lagi di PPS. Di PPS datang juga secara terbuka oleh partai politik dan panwas yang paling dekat dengan kami sebagai penyelenggara. Direkap lagi di tingkatan KPU Kabupaten Kota. Ketika direkap di tingkat Kabupaten Kota, ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara, hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Keterbukaan informasi yang kami lakukan bahkan menempelkan nama-nama ini dan tertera dalam sistem informasi data pemilih si dalih kita. Untuk dicek oleh masyarakat dan berikan masukan dan tanggapan oleh masyarakat. Sampai kemudian di tingkatan provinsi ketika direkap tanggal 30 Agustus 2018, kami melakukan secara terbuka juga plenonya. Dan kami sampaikan kepada partai politik, termasuk partai politik memberikan masukan bahwa data Anda, dugaan data yang disampaikan 1,2 juta data bermasalah sudah kami bersihkan. Terima kasih atas masukan dari partai politik. Sudah kami bersihkan dan sudah kita uji petik direkap secara provinsi, di tingkatan provinsi. Ketika rekap di tingkatan nasional, kemudian ditengarai bahwa terjadi 113 ribuan masukan dari bawah selu, tapi untuk se-Indonesia. 180-an juta masyarakat kita padat di tengarai, sementara 113 ribu data ganda. Nah, oleh karena itu, karena ini rekap tingkat nasional, dan kemudian dipastikan oleh bawah selu RI direkomendasikan untuk ada rekap DPT hasil perbaikan kembali. Di DKI Jakarta, dari bawah selu Kabupaten Kota yang sudah ada, sudah kami rekap, sementara ada 10.457 potensi ganda. Potensi ya mas ya, potensi ganda. Sementara di internal kami pun, kami cek lagi, ayo kita cek lagi nih kota, ada berapa yang masih bermasalah, yuk kita bersihkan. Dan ikhtiar baik itu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kami di tingkatan KPU Kabupaten Kota, dan Alhamdulillah tadi malam semua KPU Kabupaten Kota sudah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan sudah sesuai dengan sistem informasi data pemilihnya. Nah, terkait dengan data-data ganda yang disampaikan, oleh temuan bahwa selu KPU Kabupaten Kota ada sekitar 10 ribuan, tersebar di 6 kabupaten kota, dari 7,2 juta pemilih, 10 ribu per 7,2 juta pemilih itu 0,0 sekian persen potensi data ganda, dan itu Alhamdulillah sudah kita bersihkan. Sampai tadi malam, saya bertempat di Jakarta Utara, saya ikuti penuh plemong di Jakarta Utara, dan Alhamdulillah masukan dari publik dapat kita jawab, karena jelas dalam PKPU 11 tahun 2014, kalau ada masukan dari partai politik atau dari bawah selu, dapat kita selesaikan sepanjang ada data otentik untuk kita buktikan bersama. Maka yang bersangkutan itu sah atau tidak keabsahannya sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak diri di DKI Jakarta. Jadi, itu semua sudah didapatkan oleh secara baik tadi malam, Alhamdulillah saya dapat laporan dari 6 kabupaten kota, DKI Jakarta, semuanya tepat waktu, mas. Karena di rekab nasional dipastikan bahwa rekab tingkatan provinsi selesai tanggal 13 malam ini, di tingkatan provinsi, nanti tanggal 16 naik lagi di tingkatan KPURI. Jadi, kita tunggu plenong kami dan plenong tingkatan KPURI ya. Baik. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi masukan dari partai politik ya, karena tadi harus ditentukan juga dengan data-data dan timutin tadi ya. Otentik, betul. Dan ini kan sudah dilalui dari bawah, prosedur ini kan sudah dilalui dari bawah partai politik, bawah selu juga sudah punya personil dari bawah, dari kelurahan, kecamatan, segala macam. Dan seyogianya seharusnya harapan kami adalah masukan itu masuk bottom-up. Bottom-up kita selesaikan, kalaupun ada, kita selesaikan untuk kemudian terjadi harmonisasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu dalam hal ini, bagaimana merumuskan daftar pemilih tetap yang betul-betul akurat dan komprehensif. Jadi, masukan-masukan itu tentu berharga bagi kami. Selain memasukkan dan tanggapan masyarakat, secara langsung datang ke kantor keelurahan yang ada. Baik, Bu Beky, terima kasih banyak ya. Selamat bersama, Sintar. Terima kasih banyak. Dan terpentingan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan secara langsung kami, lalui beberapa media sosial seperti Twitter, Instagram, dan juga Facebook Radio El Sintar. Tentunya Anda masih bisa mengimak program Menuju Pemilu Serentak Tahun 2019 di hari Jumat pekan depan di waktu yang sama, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk sejumlah peningkatan yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Saya mencatat di sini cukup banyak. Ada Pak Wahyu dari Tangerang melalui telepon, kemudian dari Elias Nata Nael, Pak Pahan. Ini melalui Facebook ya. Ada Pak Ratmo juga di BSD yang menyampaikan pendapatnya melalui SMS atau WhatsApp. Serta beberapa pendengar lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bersama Anda. Saya Beri Hamza, kita kembali ke studio bersama Melani. Terima kasih, Bu Beky. Luar biasa respon pendengar. Karena Korea mulai peduli ini. Kalau ia menyangkut isu korupsi.